Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, jangan lupa untuk selalu ikuti protokol kesehatan, gunakan masker setiap saat, mencuci tangan, yang rapi dan bersih itu paling penting. Dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak, ya kan kan? Kita siaran juga harus selalu jaga jarak. Berjumpa lagi di GoL Teacher, tempat hidup sehat. Pemirsa, saya dan Tantri profesinya sama. Kami ini harus menjaga kesehatan suara kita, tenggorokan kita, jangan sampai kena radang tenggorokan. Karena ya, jujur kami mencari rejeki dengan berjualan suara. Sekalinya kena radang tenggorokan, ya kita bisa kehilangan rejeki. Eh, Kang, ngomongin soal peradang. Enggak, ngetes, ngetes. Oh, oke. Enggak, soalnya gini, sebetulnya kita gak boleh juga ngomongin soal radang dan menganggap itu hal biasa. Karena ternyata yang namanya peradangan itu bisa menyebabkan serangan jantung. Betul, jadi mungkin pemirsa kalau misalnya Anda mendengar kata radang yang terbayang, radang tenggorokan atau radang sendi. Betul, tapi ada yang lebih berbahaya. Ya, mungkin Anda tidak pernah membayangkan radang kok bisa nyamuk serangan jantung. Bisa. Nah, makanya kita bahas hari ini ada Bang Paidon. Apa kabar, Bang? Hai, Mbak Tantri, Kang Ronald. Radang tenggorokan itu kan, apa maksudnya, orang itu terbayang hanya radang itu tenggorokan atau radang sendi gitu loh. Nyeri-nyeri, rasanya gak enak gitu kan. Radang itu lebih dari itu kan sebetulnya Bang Paidon kan. Betul, nah cuma memang kita berangkat dari definisi dulu. Jadi definisi itu adalah radang itu adalah respons kekebalan tubuh terhadap masalah patogen atau mekanik. Patogen itu artinya ada bakteri atau virus. Nah, kayak tadi orang ada radang pada tenggorokan karena ada flu misalnya kan. Atau misalnya orang sakit kemudian demam itu kan ada bakteri misalnya. Atau misalnya yang mekanik. Mekanik misalnya kita kejedot kepalanya benjol. Atau memar misalnya ya. Artinya itu adalah contoh-contoh dampak dari peradangan. Nah, mungkin Mbak Tantri, Kang Ronald, dan pemirsa seluruh Indonesia mau tahu apa itu tanda-tanda peradangan yang bisa dirasa dulu sama badan kita. Dan kelihatan ya. Dan kelihatan ya. Tanda pertama adalah nyeri. Jadi kayak tadi Kang Ronald, nyeri nih lehernya. Nah, itu salah satu tanda peradangan. Langsung curiga, ada peradangan. Tinggal cari tahu penyebabnya apa. Baik. Lutut sakit, nggak merah. Tapi kalau sakit ya, itu juga tanda-tanda peradangan. Yang berikut apa? Kemerahan. Tadi ketampar, pak! Merah biasanya. Radang. Yang ketiga? Imobilitas. Jadi nggak bisa bergerak. Misalnya bangun pagi sakit pinggang. Aduh, kok pinggangnya kayak kaku nih. Nggak bisa bergerak. Atau misalnya di lutut, orang mau sholat nggak bisa. Atau lagi duduk aja, mau bangun tuh kayaknya sakit sekali gitu. Jadi susah bergerak. Atau tangannya itu suka. Tiba-tiba susah untuk? Nah, gitu. Imobilitas, nggak bisa bergerak. Sudah bergerak salah satu ciri atau tanda dari radang. Tanda peradangan. Itu yang agak jarang ya. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Nggak pernah tahu. Nah, yang berikut. Keempat. Pembengkakan. Nah, ini jelas. Kita jatuh, misalnya kemudian tulang kering kita karena kayu, benjol. Ada benjol, itu peradangan. Nah, jadi memar juga itu? Memar itu peradangan. Itu bengkak itu peradangan. Nah, yang kelima, panas. Misalnya kayak tadi nih, kalau tangan kita gesek-gesek, kan panas nih. Nah, itu adalah salah satu tanda peradangan. Suhu tubuh juga ya? Suhu tubuh bisa naik, itu tanda peradangan. Tapi ini kan tanda-tanda radang yang bisa kita lihat. Betul. Yang bisa kita rasakan. Betul. Apakah ada radang yang di luar tanda-tanda ini, Bang Fahidat? Ada. Justru salah satu yang berbahaya buat kesehatan kita itu adalah radang yang ada di dalam pembulu darah. Pembulu darah? Radang dalam pembulu darah. Betul. Nah, mungkin Kang Ronald, Mbak Tantri, dan Pemirsa mungkin belum pada tahu bahwa pembulu darah pun bisa mengalami peradangan ya. Bayangkan ini, pembulu darah itu kayak pipa ya. Iya, iya. Nah, yang nomor satu atau yang merah-merah itu adalah dinding pembulu darah. Nomor dua, yang putih-putih itu contohnya adalah gula. Jadi gula itu ada di dalam. Gula yang ada di dalam aliran darah ya? Di dalam aliran darah. Oke, oke. Itu gula itu sifatnya di dalam aliran darah itu tajam, Kang Ronald, Mbak Tantri. Oh, karena mungkin kristal kali ya. Jadi, kayak kan kita kalau gosok-gosok gini, tangan kita kan panas ya. Nah, itu juga gula di dalam pembulu darah itu seperti itu. Bisa melukai dinding pembulu darah? Melukai dinding dalam pembulu darah. Jadi, ketika dinding dalam pembulu darah luka, nanti tubuh kita akan berusaha menambal. Ditutup? Ditutup. Nah, salah satu yang membantu menutup adalah kolesterol yang kuning-kuning tuh. Dan itu prosesnya bertahap, nggak sehari jadi. Bisa puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, jadi selain gula yang bisa menyebabkan dinding pembulu darah ini mengalami peradangan adalah goreng. Goreng menyebabkan juga sifatnya juga tajam. Nah, yang ketiga adalah yang namanya kolesterol yang teroksidasi. Apa itu, Bang? Jadi gini, bayangin ada apel. Saya potong, dagingnya apel itu kan putih. Lama-lama jadi coklat. Nah, si daging apel itu mengalami proses oksidasi atau proses karatan. Kolesterol kita kalau kena asap rokok, kena polusi, itu mengalami oksidasi. Oksidasi. Jadi kolesterol tinggi belum tentu berbahaya, tapi kolesterol teroksidasi itu yang berbahaya. Artinya, solusinya apa? A, salah satunya menghilangkan gula pasir dan atau minuman makanan bergula dari menu kita. Kedua, memilih makanan enak yang tiga digoreng. Ketiga, kita harus konsumsi antioksidan yang teratur. Antioksidan yang teratur yang paling dasar adalah makan buah satu hari tiga kali pagi, siang, malam sebelum makan. Jadi, ada kaitan yang kuat antara peradangan dengan serangan jantung. Jelas, kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah seperti ini, dan kemudian sumbatannya ada di jantung. Jadilah serangan jantung. Jantung. Kalau ada di otak, jadilah stroke. Kalau ada di ginjal, gagal ginjal. Wah, pada alat vital laki-laki mengalami disfungsi ereksi. Jadi, peradangan itu dampaknya luas sekali. Siapa saja yang bisa mengalami peradangan yang punya masalah ini, biasanya punya masalah peradangan. Jadi, mungkin Anda pemirsa, Anda punya masalah diabetes, Anda punya masalah kanker, pernah sakit jantung, penyakit Alzheimer, ada sakit paru-paru, ada artritis atau radang sendi, lututnya sakit, pinggangnya sakit, pergelangan sakit, siku sakit, kemudian pergelangan tangan sakit, pinggang sakit. Nah, itu artritis, itu bisa menyebabkan peradangan. Kemudian penyakit autoimun dan penyakit kelainan saraf. Jadi, kalau punya masalah ini, berarti peradangan di dalam tubuh Anda banyak, berarti Anda beresiko kena serangan jantung. Tapi ini semua sebetulnya bisa dicegahkan, Bang Paidon. Oh, bisa banget. Mau tahu atau mau tahu banget? Ya, mau tahu banget dong. Eh, tapi tunggu dulu ya. Kita jidat dulu ya. Kita akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi lebih lengkapnya. Makanya jangan kemana-mana dong. Tetaplah di Go Healthy. Cara tepat. Hidup Sehat. Pemisah kembali lagi di Go Healthy. Cara tepat. Hidup Sehat. Masih membicarakan seputar radang, kemudian akibatnya menjadi serangan jantung. Nah, itu dia. Jadi, sekali lagi ya, Pak Mirsa ingat ya, radang itu lebih dari sekedar radang tenggorokan, radang sendi gitu kan ya. Yang lebih berbahaya adalah radang yang terjadi di pembuluh darah. Yang itulah kenapa awalnya mungkin tidak mengerti kok radang bisa mengakibatkan serangan jantung. Tapi tidak perlu khawatir, kita akan bahas supaya kita bisa melakukan cara-cara pencegahannya. Bukan begitu Bang Fahidon. Betul, Kang Ronald dan Mbak Tantrina. Jadi, dari saya tipsnya ini ada tiga nih. Yang pertama kan mencegah dulu nih. Tadi kita sudah bahas. Mencegah jangan sampai terjadi peradangan. Mencegah jangan sampai peradangan. Nah, artinya hindari gula, hindari goreng, dan makan buah tiga kali sehari. Mencegah oksidasi. Nah, tips yang kedua adalah, kalau kita mungkin sudah ada peradangan ya, apa aja yang bisa kita lakukan? Tips-tipsnya mengurangi peradangan yang mungkin sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi, tips mengurangi peradangan pertama, hindari lemak trans dari pola makan kesehatan. Jadi, lemak trans itu lemak yang digoreng dengan panas tinggi. Makanan junk food atau makan keripik-keripik ya, yang suka kita beli di minimarket, yang digoreng panas sekali, itu dihindari. Nah, kemudian yang berikut, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung omega-3. Berarti makan ikan-ikanan. Kemudian juga dari berbagai tumbuhan-tumbuhan, ada omega-369, bukan omega-3. Omega-369 itu dari tumbuh-tumbuhan, seperti dari kacang-kacangan juga bagus. Nah, yang berikut adalah, kurangi dan hindari makanan yang mengandung gluten. Nah, jadi mungkin pemirsa, Kang Ronald, Mbak Tantri, banyak yang belum tahu bahwa makanan berasal dari tepung gandum itu mengandung gluten, sejenis protein, yang bisa menyebabkan peradangan pada orang-orang yang alergi. Jadi ada orang makan itu, makan roti seperti itu, kulitnya merah-merah, seperti jerawatan, gitu ya. Pokoknya sekarang banyak menu yang gluten-free, gitu ya, Mbak Idun. Yang keempat, tipsnya, latihan beban. Nah, ini mungkin banyak yang nggak pikir. Kalau orang sudah di atas 30 tahun, apalagi di atas 40 tahun, itu volume otot mengecil. Udah otot paha mengecil, biasanya berat badan itu tambah berat. Jadi beban itu jatuh di lutut. Artinya ketika kita melakukan latihan beban, latihan otot paha, itu membantu mengurangi beban pada lutut. Itu sebabnya disuruh latihan beban. Ya. Oke. Tips yang berikut, perbanyak makanan yang mengandung zinc. Nah, zinc ini membantu meningkatkan hormon namanya testosteron, yang membantu meningkatkan kemampuan tubuh kita bertahan terhadap hormon-hormon peradangan, yaitu kortisol. Dia menekan hormon kortisol. Nah, yang berikut, tidur yang cukup dan berkualitas. Karena pada saat kita kurang tidur, hormon stres kita naik, kortisol kita naik, peradangan kita naik. Itu sebabnya tidur yang cukup itu adalah salah satu bagian yang penting untuk mengurangi peradangan. Jadi, olahraga membantu tidur yang cukup, olahraga juga nanti bisa membantu mengurangi dampak dari peradangan pada otot. Ya, ini adalah tips kita untuk mengurangi peradangan. Nah, yang berikut adalah tips mengurangi dampak dari peradangan, khususnya pada pembuluh darah. Ya, yang mana ini justru sangat fatal. Karena bisa menyebabkan serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, kemudian pada laki-laki mengalami disfungsi ereksi. Tergantung peradangannya terjadi di pembuluh darah mana gitu ya, Bang Pai Dania. Nah, apa yang kita bisa lakukan salah satunya adalah dengan menggunakan yang namanya teknologi laser. Nah, teknologi laser ini sangat membantu sekali, khususnya mencegah dan mengoptimalkan pembuluh darah kita, sehingga dampak dari peradangan itu bisa kita minimalkan. Misalnya kita makan goreng menyebabkan sel-sel darah kita menggumpal. Penggumpalan ini itu bisa menyebabkan, lihat tuh yang putih itu, itu gesekan-gesekan. Nah, itu menyebabkan peradangan. Oh ya. Oke, kemudian... Melukai si bimbing pembuluh darah itu. Melukai. Nah, kemudian juga dia tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh, si sel-sel darah ini. Ini adalah dampaknya bisa menyebabkan nanti gesekan itu menyebabkan penyumbatan. Penyumbatan. Oke, nah sekarang apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa dilakukan oleh teknologi laser terhadap pembuluh darah kita dan sel darah kita. Ketika dipecah, diurai, maka gesekan-gesekannya akan sangat jauh berkurang. Ini ceritanya sinar lasernya nih. Nah, yang putih-putih itu sekarang ilustrasi bahwa ketika dipecar gitu, nah, kan kemudian... Lancar. ...nanti bisa lebih lancar, artinya gesekan pada dalam pembuluh darah bisa berkurang. Itu salah satu yang dilakukan oleh teknologi laser, membantu mengurangi dampak dari peradangan. Nah, apalagi yang dilakukan oleh teknologi laser, yaitu membantu untuk memasukkan sel-sel darah ke dalam mitokondria. Nah, di dalam sel-sel ini nanti, makanan yang diantar berupa nutrisi dan oksigen ini sangat membantu tubuh kita untuk bisa berenergi dan beraktifitas dengan baik. Nah, kemudian apalagi yang bisa dilakukan sama teknologi laser, kita bisa lihat, dia merangsang yang disebut dengan molekul nitrik oksida di dalam, sehingga membuka. Nah, ketika membuka, aliran darah lebih lancar, dampak dari peradangan berkurang. Ketika terbuka, artinya ketika darah mengalir lebih lancar, dampak peradangan berkurang, misalnya ada gulanya, ada gorengnya tadi, bisa dibuka, jadi nggak terlalu menekan ke dalam dinding dalam pembuluh darah. Jadi, di situ yang saya bilang, bisa membantu untuk mengurangi dampak dari peradangan, sehingga bisa membantu mengurangi risiko terjadinya serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan disfungsi ereksi. Jadi, darahnya lebih berkualitas, pembuluh darahnya juga lebih bagus. Iya, dan ini adalah salah satu investasi yang sangat bagus, yang mana kalau kita pakai sekali, mungkin nggak terasa manfaatnya. Tapi kalau kita pakai setiap hari, maka risiko atau dampak dari peradangan itu bisa kita kurangin setiap hari. Bayangin kalau misalnya kita memakainya 365 hari dalam setahun, dalam 10 tahun berarti ada 3.650 halit risiko yang kita kurangin. Oke, jadi ternyata, kalau soal kesehatan, itu udah ujung-ujungnya darah. Ke darah lagi. Kan kayak awalnya mungkin Anda berpikir, dari radang ke serangan jantung, ternyata darahnya yang nggak sehat. Ke darah gitu ya. Betul. Darah lagi, darah lagi. Udah kayak gitu, hal-hal itu kan yang tidak terlihat. Gitu ya. Kalau misalnya tadi katanya Bang Pahidon, gejalannya bisa kelihatan, kita langsung bisa obatin. Kalau darah gimana kita lihatnya tiap hari, padahal kita memasukkan hal-hal yang negatif dalam tubuh kita. Karena tidak terlihat itu, kita pikir kadang-kadang kita tidak ngerasa ada apa-apa. Untuk ada yang tadi, ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol tinggi, ada masalah kanker, itu Anda berisiko mengalami peradangan yang tinggi, berisiko mengalami peradangan pada pembuluh darah, berarti risiko ada masalah sekali lagi, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan disfungsi ereksi. Jadi pemirsa hati-hati, jangan pernah menganggap remeh yang namanya radang, terutama radang yang terjadi di pembuluh darah. Dan Bang Pahidon tadi sudah bilang, investasi kesehatan yang bisa kita lakukan sekarang adalah dengan menggunakan teknologi laser untuk melengkapi pola hidup sehat kita. Nah bagaimana lebih lanjutnya teknologi ini bisa membantu Anda, termasuk juga bagaimana penggunaannya, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Kang ya. Iya. Sesaat lagi, makanya jangan kemana-mana, tetap lagi Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Pemirsa, kita kembali lagi di Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat, kita membicarakan seputar dari mulai radang, eh tiba-tiba kok ya jadi serangan jantung. Iya, karena tubuh kita ini bekerja seperti Indonesia, sambung menyambung menjadi satu gitu loh. Maksudnya satu anggota tubuh yang ada masalah, pasti akan berpengaruh kepada bagian tubuh lainnya. Satu kinerja yang bermasalah, pasti akan mengganggu kinerja yang lainnya. Radang, yang kita temukan hanya tenggorokan, radang sendi, hati-hati. Di pembuluh darah pun bisa terjadi radang, yang akibatnya bisa mengakibatkan serangan jantung, struk, dan lain sebagainya. Nah Kang, tapi kan tadi sudah dikasih tahu sama Bang Paidon, pola hidup yang sehat menjadi penting juga, termasuk juga teknologi. Teknologi laser. Teknologinya smart, orangnya juga harus smart dong, makanya kita tanya sama Mas Panji hari ini. Hai Mas Panji. Halo Kang Rona, Mbak Tantri, sudah semakin smart kayaknya. Jadi memang ujung-ujungnya darah Mas Panji ya. Iya, udah. Udah. Iya, karena itu adalah landasan dari kesehatan kita. Makanya kan kita juga harus merubah pola hidup kita jadi lebih sehat lah. Kita harus upayakan. Dan ketika ada teknologi yang bisa atau memiliki sifat anti-inflamasi, ya kenapa tidak kita manfaatkan kan? Karena yang harus kita waspadanya adalah peradangan yang tidak bisa kita lihat. Peradangan yang ada di pembulu darah, yang nanti ujung-ujungnya bisa ke serangan jantung, atau bahkan ke serangan strokan. Dan ketika kita memanfaatkan teknologi laser, yang selain membantu untuk melancarkan aliran darah, bisa membantu juga untuk meningkatkan kualitas darah kita, dan ada sifat laser yang memang sebagai anti-peradangan, anti-inflamasi. Sehingga ya semua kinerjanya bisa membantu kita untuk mencegah serangan jantung, dan juga stro. Jadi ketika kita berbicara mengenai laser, memang laser kan awalnya berwarna merah. Ya, taunya orang warna merah aja. Tapi dengan perkembangan teknologi, sekarang Dr. Laser Perfect 10 Plus hadir dengan tiga warna laser. Dan merah, biru, dan juga kuning. Nah, warna merah ini, ini fungsinya untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Jadi kan yang menyebabkan peradangan, biasanya karena gulanya terlalu tinggi tadi kan, yang bisa gesek-gesek kan. Nah, makanya kadar gulanya bisa dibantu diturunkan dengan teknologi laser. Atau kolesterol yang tinggi juga bisa dibantu diturunkan dengan teknologi laser. Darah-darah yang kental, atau gumpalan-gumpalan darah ini penyebab serangan jantung dan juga stro juga bisa diukraikan dengan menggunakan teknologi laser yang berwarna merah. Nah, yang warna biru nih, ini ada sifat anti-peradangan, anti-inflamasi. Jadi kalau dikatakan ada peradangan dalam pembuluh darah kita, yang warna biru ini dapat membantu untuk mempercepat proses pemulihan peradangannya. Selain itu juga kan pembuluh darah lebih lentur, lebih lebar. Sehingga aliran darah lebih lancar, tekanan darah yang tinggi dibantu diturunkan. Yang warna kuning bisa membantu untuk merangsang serotonin yang dapat membantu untuk memberikan ketenangan, efek relaksasi, sampai membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Nah, Mas Panji, biasanya orang yang punya radang, atau terkena radang, suka dikasih obat sama dokter. Kan suka dikasih obat nih, ini Pak, obat anti-radangnya. Jika mengkonsumsi obat anti-radang, plus dibarengin dengan penggunaan teknologi laser, nggak masalah kan? Nggak ada masalah. Justru kan udah dikasih anti-radang nih. Nah, laser juga bersifat anti-radang juga. Bersinergi. Nah, ketika bersinergi kan, akhirnya proses pemulihan yang bisa lebih cepat. Selain itu juga kan sinar laser membantu melancarkan aliran darah. Jadi nanti ketika konsumsi obat anti-radangnya, atau obat kolesterol, atau obat gulanya, ini kan proses penyerapannya jadi lebih optimal. Lebih optimal. Radang itu kan nggak terbatas juga di pembuluh darah ya. Kalau tadi kita bicara juga kadang-kadang ada juga di sendi, di lutut. Nah, di mana-mana sebetulnya. Itu kan berarti bisa menggunakan teknologi laser termasuk ada pelengkapnya kan ya? Betul. Jadi memang ada aksesor tambahan, laser pad. Laser pad ini dapat berfungsi untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal. Jadi misalnya kita merasakan rasa nyeri di area lutut, kita bisa menggunakan aksesoris tambahan ini, laser pad, di area tersebut. Supaya aliran darah secara lokal bisa dibantu, bisa membantu mengurangi rasa nyerinya, peradangannya berkurang, dan proses pemulihannya juga lebih baik lagi. Bahkan bukan cuma membantu mengurangi rasa nyerinya saja. Bagi para penderita diabetes misalnya, yang mengalami luka yang sulit sembuh, kaki gangren, ini kan aliran darah ke area tersebut kurang lancar. Jadi kita bisa menggunakan laser pad juga, supaya aliran darah lebih lancar, peradangannya dibantu, dan proses pemulihannya lebih cepat. Wah, apalagi ditambah intranasal ya? Oh, lengkap. Itu aksesoris tambahan yang kita berikan gratis. Jadi kalau misalnya intranasal, itu kan digunakan yang di rongga hidung. Fungsinya membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi untuk keluhan-keluhan di area kepala, seperti sakit kepala, migren, yang mungkin terjadi karena aliran darah yang kurang lancar, bisa dibantu. Bahkan bisa juga membantu untuk mencegah terjadinya stroke, membantu proses pemulihan stroke, dan juga membantu mencegah. Jangan sampai stroke terjadi berulang. Ya, dan radang ini kan apa ya, semua orang bisa mengalaminya gitu loh Mas Pany. Dan kadang-kadang kita nggak sadar. Apalagi kalau di pemulihan darah jantung. Nah itu dia. Gimana melihatnya? Tiba-tiba serangan jantung. Jadi saya sih, daripada terjadi serangan jantung, serangan stroke, yang lebih baik kita cegah sebelum radang itu terjadi gitu Mas Pany. Betul, karena itu makanya, untuk kita menggunakan dokter laser ini, alat kesehatan yang semudah ini menggunakannya, jangan tunggu sakit. karena untuk kita bisa sehat sampai usia lanjut ini mulai dari apa yang kita putuskan pada hari ini. apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, dan kenapa tidak, kalau misalnya untuk sebagai langkah pencegahan. Dan kalau misalnya sudah ada keluhan, juga bisa menggunakan dokter laser ini, supaya membantu proses pemulihannya. Dan juga membantu mencegah dampak yang bisa lebih besar, yang bisa terjadi di kemudian hari kan. kualitas darah kita, itu akan menentukan kualitas hidup kita. Setuju. Jadi kita harus lakukan upaya, supaya kita bisa membantu meningkatkan kualitas darah kita. Jadi tadi, ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, kemudian konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan, dan ketika ada alat kesehatan yang bisa membantu meningkatkan kualitas darah kita, kenapa enggak? Karena dokter laser ini, alat kesehatan yang sudah kami hadirkan di Indonesia sudah hampir 10 tahun. Dan sudah banyak orang-orang yang terbantu dengan menggunakan dokter laser, yang memiliki keluhan diabetes, hipertensi, kolesterol, jantung koroner, bahkan stroke. Dan bukan hanya mereka saja yang merasakan manfaatnya, tapi keluarga mereka juga bisa merasakan manfaat dari dokter laser ini. Termasuk juga kalau misalnya alatnya ada keluhannya, kan dibantu juga kan Mas Maji? Tentu saja. Karena ketika Anda memiliki dokter laser, Anda juga akan dilengkapi dengan garansi spare part sampai dengan 1 tahun, dan kami tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga nih. Sebagai komitmen kami kepada Anda dan keluarga Anda. Bahkan Anda juga bisa konsultasi dengan tim medis kami loh, secara gratis. Iya. Nah, jadi pemirsa, untuk mendapatkan manfaat dari dokter laser sebetulnya tidak sulit. Ada nomor telepon yang ada di layar kaca Anda, langsung Anda hubungi Mas Maji, karena Anda bisa memanfaatkan sekarang ada yang namanya promo diskon suka-suka. Namanya kok menarik sekali Mas Maji. Tiba-tiba bikin sehat ya. Karena kita ingin memberikan sukacita kepada Anda masyarakat Indonesia, supaya Anda dan keluargan Anda jadi lebih sehat. Dan supaya Anda bisa memiliki kesempatan yang sama, untuk memiliki dokter laser ini. Makanya langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, atau mengunjungi website resmi kita, supaya Anda bisa memahami mengenai syarat dan ketentuan, mengenai promo diskon suka-suka. Tapi yang paling penting, bagaimana dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kualitas darah Anda. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Oh, makasih loh Mas Maji. Terima kasih buat antri Kang Ronald. Promonya sih boleh suka-suka, tapi yang namanya kesehatan jangan sampai perasaan ataupun juga perbuatannya suka-suka. Betul. Jadi Pemirsa, kalau misalnya Anda masih punya pertanyaan soal dunia kesehatan, silakan ditanyakan lewat email ini. Nanti akan dibahas dan dijawab pada saat acara Coffee Time. Ini sebuah acara santai, ngobrol di kedai kopi bersama Shiana Sak dan juga Sogi Indra Duwaja. Nanti akan ada sumber yang bakal menjawab segala pertanyaan Anda. Terima kasih banyaknya sudah bersama dengan kami. Saksikan terus logo healthy cara tepat hidup sehat. Metro TV, knowledge to elevate.